Masih minimnya dana alokasi khusus Provinsi Aceh dan banyaknya daerah yang sulit dijangkau, Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan anggaran dan program yang menyasar pada SDM. Usai pertemuan dengan pemerintah Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh, beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifa Seifudian, mengatakan banyak daerah terpencil dan terluar di Aceh membutuhkan perhatian. Kita mendapatkan informasi yang begitu kaya dan jadi bahan yang sangat berharga ya. Terus terang ya, dari mulai aspek politik anggaran, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan pengadaan guru ya. Di sini juga masih kekurangan guru, kemudian juga peningkatan kompetensi guru. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Saadudin, meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan guru yang sudah lulus tes pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Iliza berpendapat, kesejahteraan guru di daerah 3T masih sangat minim. Dari pemerintah daerah sendiri, katakanlah dengan dana DU yang kurang, dikatakan ada, ternyata nggak ada gitu. Belum, nanti gaji pokoknya nggak tahu di mana, apalagi tunjangan khusus gitu, tunjangan prestasi kerja di daerah yang harus diberikan. Nah ini kan ada yang lulus tapi nggak diangkat, udah lulus tapi nggak ada tempat gitu. Ini kan menjadi persoalan. Nah hal-hal yang seperti inilah yang kita perlu benar-benar dari antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya koordinasi yang cukup baik. Komisi 10 juga menyoroti terbatasnya tenaga pengajar di daerah 3T. Ditakutkan, hal ini akan memperlebar kesenjangan pendidikan di kota dan desa. Dari Provinsi Aceh, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Dari Provinsi Aceh, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen, TVR Parlemen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.